Hai selamat datang di Nidia TV Hari ini kita akan bahas tentang pendaftaran Politekes Kemenkes untuk jalur si mama atau si penmaru bersama periode 2023 Di video ini kita akan membahas sedikit tentang jadwal pendaftaran, alur pendaftaran, syarat-syarat dan file yang disiapkan untuk nantinya di upload Nah ini dia jadwal jalur si mama periode 2023 ya Untuk pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 1 Maret sampai 20 April tahun 2023 Nah nanti akan dilaksanakan CBT atau Computer Based Test itu untuk 2 periode Periode 1 dilaksanakan antara tanggal 2 Mei sampai 7 Mei Kemudian pelaksanaan periode keduanya akan dilaksanakan 15 Mei sampai 20 Mei Nah untuk jadwal-jadwal lainnya silahkan teman-teman boleh langsung screenshot video ini atau langsung tulis di kalender handphone masing-masing ya Untuk kelulusan akhirnya nanti untuk registrasi ulang sebagai calon mahasiswa baru itu akan ditetapkan oleh Politekes masing-masing Oke selanjutnya ini alur pendaftaran si mama Nanti kita akan melewati 9 tahapan Yang pertama kita akan buat akun dulu Kemudian login ke laman simamapolitekes.kemenkes.go.id Nah kemudian kita langsung pilih kampus dan prodinya Di sini kita bisa pilih 2-3 kampus dan program studi atau jurusan yang berbeda Jadi kamu bisa pilih 3 kampus yang berbeda dan program studi yang berbeda Kamu mau campur D3 sama D4 boleh Dan kemudian nanti di sini juga kita akan memilih lokasi ujiannya Di antara 3 Politekes yang tadi udah kamu pilih Salah satunya adalah lokasi Politekes yang nantinya kamu akan melakukan ujian CBT ya Computer based testnya itu Kemudian tahapan selanjutnya adalah cetak tagihan pembayaran Nah pembayarannya ini biayanya sebesar 125 ribu Silahkan lakukan pembayaran menggunakan menu transfer antar bank sebelum masa berlakunya habis Banknya juga kamu pilih sendiri Mau bank mandiri, bank BNI atau pokoknya yang ada tertera di menu itu Kamu bisa pembayarannya dilakukan di kantor cabang, ATM, ataupun misalnya mandiri-mandiri online Nah setelah bayar ke bank Kemudian kamu akan melakukan pengisian biodata Dan unggah raport Jadi nanti ada beberapa file yang perlu diunggah Tahapan selanjutnya adalah unggah foto Nah di sini ada persyaratannya juga Nanti aku bakalan kasih di belakang persyaratannya apa aja Kemudian kita melakukan review biodata Ini sebelum kita konfirmasi Pastikan semua data yang diunggah sudah benar dan sesuai semua Jadi kalau sudah melalui tahap konfirmasi sudah tidak bisa merubah data lagi Setelah dikonfirmasi semuanya sudah benar Lalu kita lakukan review data Dan kemudian tahapan terakhir yaitu cetak kartu peserta Yang nantinya kartu ini akan kita bawa pada saat mau ujian CBT di Polteca Sesuai dengan jadwal yang sudah tertera Selanjutnya ini persyaratan si Mama Nah persyaratan ini ada dua kategori Untuk kelas reguler dan juga kelas internasional Bedanya apa sih? Nah kalau kelas reguler itu terkhusus untuk lulusan SMA atau MA atau SMK dengan jurusan yang relevan Atau sesuai dengan pilihan prodi dan ditetapkan oleh panitia nasional yang berlaku Jadi teman-teman yang mau lulus SMA nih tahun ini Mau mendaftar ke Poltecas antara memilih kuliah D3 yang dilakukan selama 3 tahun Kemudian D4 atau sarjana terapan yang nantinya akan kuliah selama 4 tahun Atau sarjana terapan plus profesi yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 5 tahun Kemudian untuk kelas internasional ini adalah program kuliah di Poltecas Kemenkes yang memiliki program profesi NERS Untuk kelas internasional atau rintisan kelas internasional yang penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan yang berlaku Jadi memang kelas internasional ini dikhususkan untuk jurusan keperawatan Yang nantinya perkuliahan tersebut diselenggarakan dengan pendidikan sarjana terapan Kemudian dilanjutkan pada pendidikan profesi NERSnya Para calon perawat di kelas internasional ini nantinya akan kuliah selama kurang lebih 5 tahun Dengan kurikulum berbasis internasional Karena nanti lulusan dari kelas internasional ini perawatnya bisa langsung bekerja di luar negeri Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kesehatan Indonesia khususnya perawat Jadi Kementerian Kesehatan melalui Dijenakes melakukan kerjasama dengan beberapa negara Seperti Jepang ataupun Jerman Untuk membuka kelas perawat internasional di Politeknik Kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan Jadi kalau kamu minat, lulus, pengen kerja di luar negeri sebagai perawat atau caregiver Kamu bisa masuk atau mendaftar di kelas internasional Persyaratan kelas reguler Yang pertama adalah WNI Kemudian yang kedua adalah lulusan SMU atau SMA atau MA atau SMK dengan jurusan yang relevan Atau sesuai dengan pilihan program studi dan ditetapkan oleh Panitia Nasional Jadi untuk lulusan SMK itu ada kolomnya sendiri untuk persyaratan riwayat lulusan SMK apa yang bisa mendaftar ke jurusan apa yang ada di Politeknik Jadi kamu harus sesuaikan jurusanmu harus relevan dengan jurusan yang ingin kamu daftar Kemudian usia calon peserta maksimal 25 tahun pada awal tahun akademik 2023-2024 Per 1 Juli 2023 Syarat selanjutnya Berbadan sehat, tidak buta warna, kondisi fisik tidak mengganggu tugas sebagai tenaga kesehatan Pemeriksaan dilakukan pada tahap uji kesehatan Syarat selanjutnya Tinggi badan dengan ketentuan sebagai berikut Yang pertama, program keperawatan dan fisioterapi minimal 155 cm bagi laki-laki dan 150 cm bagi perempuan Kedua, program studi kebidanan hanya menerima peserta perempuan dengan minimal tinggi badan 150 cm Nah untuk prodi lainnya minimal 145 cm Hasil pengukuran tinggi badan yang berlaku adalah hasil pengukuran pada saat uji kesehatan Nah untuk program studi lainnya tinggi badan akan ditetapkan oleh Politeknik masing-masing Selanjutnya persyaratan untuk kelas internasional Yang pertama, ini bisa diikuti oleh WNI dan atau WNA Jadi warga negara asing juga bisa mengikuti kelas internasional ini Kemudian selanjutnya lulusan pendidikan SMU atau SMA atau MA atau SMK kesehatan Dengan jurusan yang relevan atau sesuai dengan pilihan prodi dan ditetapkan oleh Panitia Nasional Kemudian maksimal tahun kelulusan tahun 2021 Salah selanjutnya Selanjutnya berbadan sehat, tidak buta warna, kondisi fisik tidak menganggung tugas sebagai tenaga kesehatan Pemeriksaan dilakukan pada saat tahap uji kesehatan Secara terakhir, tinggi badan minimal perempuan 155 cm dan laki-laki 160 cm Nah ini dia file-file yang nantinya akan di-upload Jadi teman-teman harus disiapkan dari sekarang File-filenya itu berupa scan rapot asli semester 1 sampai semester 5 Kemudian scan legalisir sertifikat akreditasi sekolah Pastikan seluruh file ini berupa PDF dengan ukuran maksimal 200 KB per filenya Kalau teman-teman bingung resize-nya di mana, nanti di laman si mamanya sendiri Tersedia link untuk teman-teman bisa resize file PDF-nya di situ Nah untuk yang ketiga, ini siapkan foto dengan syarat yang pertama foto formal ya Jadi pas foto background warna merah Kemudian posisi fotonya potret Karena nanti akan pada saat di lamanya itu untuk upload foto Nanti akan dipaskan lagi posisinya Jadi posisinya harus potret Kemudian foto formatnya boleh JPG atau boleh PNG Kemudian ukuran maksimal 150 KB Dan fotonya harus foto paling terbaru Oke segitu aja video dari aku Semoga membantu teman-teman yang mau daftar si mama tahun ini Semoga sukses Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Atau request bikin video tentang apa Silahkan tulis di kolom komentar Sampai ketemu di videoku selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya